Usai menghadiri pembukaan MTK tingkat kecamatan pemangkat yang ke-29, Bupati Sambas Haji Adbahar Minsohili didampingi camat pemangkat Selamet Riyadi, Rabu 28 Agustus meninjau lokasi kebakaran pasar pemangkat yang menghanguskan belasan ruko di Jala Merdeka, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sambas menyempatkan diri berdialog bersama warga dan petugas yang mengawal lokasi kebakaran, serta melihat langsung puing-puing ruko yang terbakar di pasar pemangkat. Kepada CSMTV, Bupati Sambas Adbahar Minsohili menyampaikan ungkapan rasa prihatin, serta berpesan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan memeriksakan kompor atau aliran listrik saat meninggalkan rumah. Ikut prihatin, ikut prihatin, atas kegagina kebakaran di pemangkat, tentu sebagai kakoran daerah, mengingatkan pihatan semua pihak untuk berhati-hati apakah berhati-hati dari pejabat-pejabat kemungkinan yang terjadinya kebakaran. Karena memang aku itu ketika kecil dia menjadi teman dan sahabat yang baik, tapi ketika dia besar, tidak terkendali, akan berhakiman kepada dan ruginya masyarakat. Alhamdulillah, walaupun tidak ada korban jua, tetapi kita cukup prihatin atas hampir 15 ruko itu terbakar. Dan tentu penyebabnya adalah di satu ruko, tapi ketika dia berbicara tidak terkenal. Lalu itu selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu menjaga kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya kebakaran. Dan masyarakat pemangkat, kita lihat bangun-bangun, dan kompak bersama-sama membakarkan dan mengamankan wilayah. Dan saya dapat terima kasih kepada PPK, kemudian seluruh masyarakat, yaitu serta dalam pemadaman kebakaran malam tadi. Mudah-mudahan ke depan kita lebih hati-hati. Dan berupaya se-optimal mungkin untuk menghindari yang namanya kebakaran dan penyebab-penyebab kebakaran, apakah itu listrik, atau mungkin kompor, atau mungkin rokok, atau pintu, itu semuanya berpotensi untuk menjadi penyebab kebakaran. Hati-hati dan bersepada dan menghindari semua itu. CSMTV maddahkannya. Terima kasih telah menonton!